PEPARNAS PAPUA Satunya dengan melaksanakan hitung mundur menuju PEPARNAS Yang dimulai pada 19 Oktober di halaman Kantor Gubernur Papua di Jayapura Digelarnya perhelatan olahraga bagi atlet disabilitas se-Indonesia tersebut Seperti dikatakan Ketua Harian PBP PEPARNAS Papua Norenwa Kerkua menjadi bukti kepercayaan negara Sekaligus kebanggaan bagi masyarakat bumi cendrawasi Untuk itu dia mengajak seluruh masyarakat Papua Menyukseskannya dengan menjaga situasi tetap aman Dan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat Dukungan ini diberikan Kita sama-sama sukseskan kegiatan PEPARNAS Dan kita sudah sukseskan PEPARNAS Maka PEPARNAS sudah kita sukseskan Berarti kepercayaan negara berhasil dan sukses Di mata nasional kegiatan PEPARNAS MAPUAYA Yang kedua, menciptakan situasi kondisi aman dan korusif Dalam pelajaran kegiatan PEPARNAS di Provinsi Papua ini Dengan moto sehati mencapai tujuan ciptakan prestasi PEPARNAS ke-16 akan diikuti 3.301 atlet dan ofisial Dari 33 provinsi di Indonesia Mereka akan mengikuti pertandingan dan perlombaan Di 12 cabang olahraga Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara Mewartakan